top to hold apa ini kita coba Oh dapet kan uh 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 banyak banget dapet ya Wah dapet tiket gacha nih Halo semuanya kembali dengan gue Tomasiko channel gue Riko Kucing and welcome back di video gua Oke jadi di video kali ini gua bermain game signing beyond dan signing signing beyond ini baru aja rilis server globalnya kemarin di tanggal 25 dan gamenya udah keluar tapi bukan server globalnya itu udah sekitar dua bulan yang lalu dan buat kalian enggak tahu ini adalah game RPG ya yang lumayan bagus dan banyak rekomendasi dari orang luar juga nih guys kalau grafiknya bagus dan gameplaynya juga lumayan seru tapi ya buat kalian pencinta terbaik yang pasti kalian suka sih dan game kayak gini guys langsung aja gue coba di sini ya di sini ada servernya servernya ini ada new new server di sini ya ini Max server global jadi masih baru gitu guys langsung aja di sini kita rubah settingan dulu ya dan kita rubah yuk ke bahasa Inggris sama Cina cuma ada Inggris dan Cina guys bgm ini grafik sudah high semua result sudah high Oke confirm kita let's go kita coba ya oke di sini ada nefar yo kayak nefarilnya ini sini kita dapat senjata ya kita skip aja kita skip biar kita bisa langsung ke betelnya dan ini dia betelnya jadi kurang lebih main betelnya tuh kayak gini gas dan buat kalian enggak tahu game ini tuh full auto ya Jadi kalian bisa bener-bener full auto untuk maininnya oke oke kita suruh ngapain di sini nothing we cannot simply Oke kita hajar ini sekiranya bisa dipakai enggak sih Oke dia mukulnya kayak gini ya jadi lebih ke action RPG 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 aja sih oke kita kita bisa ngelih ini suruh untuk ngukul si takparaknya dulu agak hajar Oke kita masih tutorial di sini pakai skill casting Oke Oh efeknya cuma aja bikin dia stun doang ya cuma sudah doang ini grafiknya yang mantep ya guys ya real banget ya naik oke di sini hero gua SSR semua nih tapi kalau tahu kalau misalnya kita main dari awal dapet SSR kan ini masih tutorial ya dan sekali lagi nih gamenya juga berbau-bau gacha gitu ya biasanya namanya juga game terbes terbes RPG ini bilang masih termeskali ya Oke si lawan Blood World Oke ini grafiknya betelnya bener-bener keren ya di sini bikin gua menarik adalah ada map di sebelah kiri itu map dari tiap turnnya ya kita terlihat mau kemana kita pakai skill Oke kita masih tutorial sini lawan tab to hold apa ini kita coba Oh 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 jadi skillnya bisa bisa kita tap to hold gitu ya banyak fitur-fitur yang bagus juga nih Oke kita skill pakai ini kita skill kita stun Oke beta lagi Oke ini kita masih tutorial nggak apa-apa kita coba aja Oke nice cutscene lagi wuih cutscene-nya keren sekali ya wuih cutscene-nya keren sekali ya wuih koredenin kandio udah oke Beto sering langsung rata musuhnya gila skillnya keren banget ya oke Jake kita skip aja disini ya oke ini tampilannya bener-bener grafiknya bagus ya ada si Jenny di sini jadi tutorial kita white kita Oh ya kita disuruh saman ya kita free sama disini kita coba sama seperti apa ini gacha nya nih biasa nih kok kayak gini bobo gacha nih suruh suruh nge-gacha ini kita nih set kita lihat ini efek dari samannya ya tetap di-tap kah Oke sudah di-tap nice wuhh dapet SR doang bintang 2 ya seperti biasa kita harus mencari bintang S3 yaitu SSR ya oke kita langsung menuju ke white kita klaim Oke di sini ada fitur senjata ini juga kalian bisa cek klaim senjatanya ya Oke sekarang kita disuruh ke adventure di sini ada season-season ya jadi karena harus kelarin semua ini nih up kelarin dari quest-quest dulu nih bukan banyak banget questnya dan pasti ada ada stamina nya ya dan disini kita pasang hero kita nih dan kita pasang taktik kita disini Oke hero nya kita pasang kita auto-select karena kita cuma punya empat hero ini jadi kita pasang empat-empat ya guys Oke save kan pakai stamina disini sekali masuk tiga stamina Oke disini ada ada questnya ya dan ya divide my any boss satu kali terus second trial dan ini ada auto kita coba pencet auto ya auto jalan kita auto-skill juga ini full auto sekali lagi dan ini kameranya bisa kita rubah ya tiga lebih jauh Oke ini memang full auto dan speednya bisa kita lebih speed lebih kencengin lagi speednya jadi kalau kalian ngejalan kalian mainnya nggak perlu lama-lama ya kalau misalnya kalian mau auto nih auto mukulnya akan lebih cepet ya tapi nggak enak dilihat kalau misalnya di recording pakai speed ya kita betul di sini ini skillnya yang kagak bisa di auto ya kalau bisa mau pakai skill boom oke pakai skill ini lagi oke nice pakai skill bisa nggak pakai skill ini kita pakai skill lagi cesty poison sting boom oke simpel ya ini game ya set healing barrier Oh ini healer berarti aku dapat pun dapat satu hero healer gratis ya nice dapet lagi dan tidak ya seperti biasa kalau game kayak gini tuh kalian harus kelarin semua stage-nya bisa mungkin dapat setiap situ bintang tiga berkanya dapat hadiahnya banyak juga ya dan jangan lupa kalian juga mesti nge-re-roll atau nge-gacha Oke kita akhirnya masuk ke ether nickname Oke Bicok kucing ini server-nya baru dua ya aku masih ada server global ini ya dan ya ini dia fiturnya kita buka semua sekarang apalagi disuruh ngapain Oh ini klaim daily harian dapat stamina buset stamina dikit banget ya cuma bisa 24 maksimal oke nice Oke sekarang kita lihat fitur satu-satu ini karakternya bisa di klik ya untuk bisa ngomong ini terus disini ada achievement lagi kita masuk ke achievement kita claim alaja dapet jem ini jemput gacha kayaknya kita view Oke heroes level up terus lanjutin sini ada force ada menu force disini yang nggak bisa dibuka musim naikin level dulu atau musim naik quest dulu ya di sini ada fitur hero Hai ini hero kuat cuma ada dua Oke kita Oh ini kita bisa level up hero kita pakai item kayaknya tuh kan bener-bener kan seperti biasa game game terbiasa ya di sini bagus nih grafiknya sih tembiasa sih walaupun dia gambarnya enggak cibi-cibi gitu ya gambarnya lebih ke Seven Knet dua kayaknya Oke Hai klaim lagi disuruh naikin level ya di sini kan tinggal baca aja sih disuruh ngapain buat biar dapat rewardnya nih guys terus lanjutin sini ada tim kita masuk ke tim di sini ya ini kita bisa ngatur tim kita nih guys formation dan lain-lain di sini kita harus ngebuka ngebuka formation di sini ya dapet dari mana gua nggak tahu ya senjata di sini ada quest Oke ini kita klaim aja dapet senjata lumayan Oh jadi per hero tuh ada senjatanya juga ya mesti kalian dapetin nih guys coba kita masuk ke hero kita coba buka senjatanya di sini ada gear di sini ya kan kita busi pasangin gear-gear nya juga banyak banget nih nice uh nambah BP dari karakternya guys lumayan terus lanjutnya di sini ada bag ya ini tas seperti biasa baik doang sih kumpulan dari item kita Oke ini stamina kita open biar dapat stamina banyak luis mantap senjata di sini ada eh Samen Oke selamat ini sekali Samen mahal juga satu kali Samen 300 Oke disempatnya banyak banget ya ke Grand Hero Hero Samen ada free nih kita coba gini Hero Samen ke Samen ya dapetnya Hero R doang ya kalau namanya kalau yang gaca game gaca gini kalau misalkan free itu pasti dapetnya cuma error ya kan hoki-hoki dapet SR nggak mungkin dapat SSR nih guys tuh mahal banget sekali gaji 300 guys Oke kita masuk ke mesen ke mesin sampai sekalinya dapet tiket gaca kan dapet kan uh 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 banyak banget dapet ya Wah dapet tiket gaca nih mantap Oh global launch tokan baru keluar nih dapetnya banyak banget ya tuh dapet 600 jam maintenance gift juga dapet semua juga dapet Wah mantep nih bulan kalian komodon menurut kalian main nih ngumpung lagi banyak gratisan Oke kita coba gacha nih karena gue punya eh 2000 Oke disini kita gaceng feature Samen 2000 2000 berarti gua bisa berapa kali tuh Oke nggak apa-apa kita coba gacha masih kurang nih masih kurang 700 guys Oke kita ambil lagi di sini kita masih bisa ngeklaim kayaknya Oh setiap hari juga dapet jam ya jadi ya terserah kalian mau beli atau enggak gitu kita klaim juga disini dapet lagi 300 Oke kurang 200 nih guys kali aja bisa langsung klaim nih udah klaim semua ini Oke terus coba kita quest kita balik ke quest kita ambil lagi Oke kita klaim all Oke dapet senjata juga ya disini ya ternyata ya dari questnya ya Oke gua udah punya 2500 nih guys ya tiket gacha kita siap bentar ya kayak disini ada premium ah ada fitur premium toh ternyata kalian musti isi premium kayaknya daily pack weekly pack 16.000 ini dapat 100 Oh lumayan mahal ya untuk gem gachanya ya tuh 75.000 dapetnya cuma 300 Oke berarti gratisannya sangat kepake banget ya Oke sekarang gua pengen coba summon aja ya gua pengen coba summon yang feature summon kita coba summon apakah langsung dapet yang bintang SSR dapetnya SSR doang lagi kita coba Oke kita coba lagi akhirnya dapetnya SSR doang SSR bintang 4 SR bintang 4 gue butuh SSR nih ah R doang Ais gila bener-bener bisa cuma dapet R ya terus kita coba summon yang ini barang ya kayaknya Oke kita coba grand summon ya ini 10 kali karena kita tadi dapet tiket grand summon ya kita coba summon Oke dapetnya di Hero SSR ternyata lumayan susah Oke enggak papa kita coba gacha lagi kita coba sama lagi disini oke ini game kok intinya summon aja udah Ayo dong SSR itu pengen gaset kalian apakah dapet SSR gampang atau enggak SSR lagi Oke dapet SSR lagi Oke kita confirm kita beli lagi Oke dapet R sekarang Oke jadi dapetin Hero SSR nya juga lumayan susah ya guys ya jadi ini sekarang Hero gua udah ada banyak nih guys Oke ada Makoto dan lain-lain nih guys bintang 3 SSR cuma satu doang yang gua punya sisanya masih SSR semua ya game gacha sekali oke so ya di video kali ini gua cuma mencoba aja dan info aja kalian kalau global release-nya sudah sudah mulai dan kalian buruan login dan download kalau misalnya kalian mau main karena dapet hadiah jenisnya tadi lumayan banyak ya gua udah kasih ke kalian Oke so thanks watching guys sekali lagi jangan membuat like video ini jangan buat subscribe yang gue terbelakangan and see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax